Jadi ke teman-teman yang pengen menerbangi heli, kemudian mau yang awet, gampang diterbangkan, spare partnya banyak, yang pasti awet lah, Anda bisa membeli XK K127 ini, recommended ya, gampang diterbangkan, mudah diterbangkan, seperti ini, mudah banget diterbangkan, dan nyaman, kuat lawan angin, seperti ini, outdoor, terbang enak, laju, ini loh masih speed 1 ini, ini atur lagi tadi ke Selaw aja, dan terbangnya juga lama, lama nih terbangnya ini, cakep ya, XK K127, Jadi helikopter ini sebenarnya sudah lama banget kita punya, setahun ya, kita punya helikopter ini kira-kira gimana reviewnya untuk setahun ini, untuk XK K127, Nah, yang paling penting untuk XK K127 ini, partnya ya, partnya paling enak didapat, kemudian untuk helinya sendiri juga stabil, bisa altitude hold, kalau orang-orang sih bilang stabil ya, jadi bisa menahan ketinggian itu, tanpa harus diatur lagi ketinggiannya, Dia bisa, untuk pemula recommended banget nih, karena helikopter ini bisa otomatis take off juga teman-teman, jadi bisa otomatis take off dan otomatis landing, Nah, untuk kemudiannya bergerak, maju-mundur ke kiri dan ke kanan dia pakai 2 serpo di belakang sini, nah ini ada serponya ya, tuh, tipenya clockwise, jadi searah dengan jarum jam, Setahun pakai ini, kendalanya pada serpo nggak ada, kemudian pada gear-nya juga belum ganti, jadi kalau saya itu biasa otomatis take off dan landing ya, jadi pada saat sudah kehabisan baterai di rumpur-rumpur seperti ini, langsung saja otomatis landing, maka dia akan landing dan mematikan motornya ya, jadi gear-nya ini aman ya teman-teman ya, Oke, itu dia, untuk motornya belum ada kendala, dan untuk baterainya juga aman ya, nggak ada kembung, dan yang kendala adalah di bagian case-nya teman-teman, Jadi di case-nya ini, meskipun dia sangat elastis ya, kalau kita bisa bilang ya, sangat lembut banget, apa sih namanya ini, sangat fleksibel ya, Jadi kalau jatuh, pecah ya, ini dia, ini dia pecah ya teman-teman ya, di bagian sini dia pecah, tapi nggak ada lecet ya, jatuhnya di dalam rumah ya, jadi nggak ada lecet, tapi langsung, langsung pecah dia untuk bodinya, nah, untuk penerbangan malam hari, dia ada lampu orientasi di bagian belakang ini, Jadi pada saat terbang, lampu orientasinya ini bisa dijadikan acuan pada saat penerbangan malam hari, dan baterainya mirip seperti baterai dari Echin, E129 ya, mirip ya baterainya ya, tuh kita lagi di sini teman-teman, tuh ada pesawat, Iya, iya dong, paket pesawat itu, ih, pesawat paket itu ya, tuh, kayaknya paket teman-teman, ini deh, Enggak lah, itu pesawatnya ya, jadi kita lagi nge-review di sini, di stadion Batakan ya, di Balikpapan ya, memang ini jalur-jalur pesawat nih, Oke, langsung aja, langsung take off, pilotnya adalah kakak Faik, jadi nanti Faik direview ya, kira-kira rasanya gimana nerbanginnya ya, Oke, dimatikan dulu lah, ya dimatikan dulu, helinya dinyalain dulu, bentar ya, oke, jadi untuk menyalakannya cukup simpel banget, Ya, tidak ada tombol on-off-nya, jadi Anda langsung masukkan aja baterainya di slotnya, seperti itu, untuk baterainya sendiri, banyak sih yang jual ya, Ada yang casenya langsung 3, langsung 4, itu ada, nah ini sudah terhubung seperti ini, lampu orientasinya menyala ya langsung ya, dan letakkan di posisi yang datar, Oke, seperti ini, sudah siap helinya, nyalain, bending atas-bawah, kalibrasi giru, oke, atau watch take off, boleh, langsung, XK, K127, awas pohon, naik, Ini dia, XK, K127, spare partnya gampang ya, mudah dikendalikan, stabil kan, stabil dikendalikan guys, kemudian spare partnya juga gampang, spare partnya awet yang di helinya, pemakaian setahun, ini nggak ada masalah sih, Cuma, kanopinya aja sih yang, yang pecah ya, kanopinya aja yang pecah, sayang banget ya, kanopi pecah, tapi kalau kanopinya pecah, bisa diganti sih, bisa diganti, ada juga sih yang jual, Yang warna hijau, JJRC, nggak ada sih, adanya echin, Gimana, baik, enak, enak ini kan daripada yang kemarin, Enggak, lebih enak yang kemarin, enak, 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 ribut, 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 Jadi sama aja tadi ternyata, main di lingkungan jalur pesawat, memang jangkauannya agak kurang bagus ya, Jadi tadi di sana sekitar 25 sampai 30 meteran, Dianya miss, sinyalnya miss, Oke, Penerbangannya cukup lama loh ini tadi ya, Dari kita start sampai sekarang ini kurang lebih, Berapa menit sudah yang nyerbanginnya, 15 menit ada loh, Jadi hampir kena pohon itu nah, Iya, tipis-tipis ya kan, Iya tipis, Hei, Jadi ke teman-teman yang pengen terbangnya heli, Kemudian mau yang awet, Gampang diterbangkan, Spare partnya banyak, Yang pasti awet lah, Anda bisa membeli XK K127 ini, Recommended ya, Gampang diterbangkan, Mudah diterbangkan, Seperti ini, Mudah banget diterbangkan, Dan, Nyaman, Kuat lawan angin, Seperti ini, Outdoor, Terbang enak, Laju banget, Ini loh, Masih speed 1 ini, Oh iya, Iya kan, Iya, Tadi tadi sudah atur speed 2, Terus atur lagi, Ini atur lagi tadi, Ke Selaw aja, Dan terbangnya juga lama, Bisa ngepot, Lama nih terbangnya ini, Cakep ya, Itu dia, Dari saya, Terima kasih telah menonton, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sempunan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, Kurangan dari diri saya pribadi, Semoga Anda semua sehat selalu, Dan banyak kerajakinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton, Terima kasih.